Oke, jadi buat yang gak tau, buat ReZero nanti di season 3 ReZero ini bakal action banget, full action. Dan disini Subaru mengingat udah lebih berpengalaman dari sebelumnya, matinya gak banyak. Dia mati cuma 3 kali di act ini, di act Pristella, kota air Pristella. Nah, ini kita udah lihat ya, Subaru udah deket banget sama ini, sama Beatrice, sampai-sampai sama orang-orang lain dia dikenal dengan sebutan Lollimancer. Lollimancer. Nah, ini siapa sih? Ini karakter baru nih kayaknya. Bang Anem gak tau ini siapa. Jadi ya, sebutin aja siapa kalau tau. Nah, ini adiknya Julius nih, buat kalian yang gak tau. Jadi adiknya Julius itu ngundang vaksi Emilia dan juga vaksi lainnya, buat ini, buat datang ke kota air Pristella undangan. Cuman ada sesuatu yang tidak terduga terjadi nanti di kota air Pristella. Katanya ReZero season 2 kebanyakan bacok. Kebanyakan bacok maksudnya gimana? Kalau maksudnya action, ya iya, banyak action. Yang rambut biru di tempat ini siapa? Ya, gak tau, gak tau. Nah, ini nih, kota air Pristella. Kota air Pristella ini sangat unik ya. Karena ini benteng air. Tapi air kan biasanya kalau kita lihat hukum fisika kan air selalu merata di tempat tenang. Tapi di sini justru malah jadi cekung. Nah, ini kota air Pristella ini juga dirumorkan menjadi tempat salah satu dari kematian penyihir di sini. Nah, ini nih si Anastasia nih yang ngundang para vaksi-vaksi calon, ratu, lugu nikah buat ke sini. Dan akhirnya berujung dengan perang gede, perang besar-besar. Nah, ini nih, salah satu kematian Subaru di kota air Pristella terjadi karena Reinhardt. Reinhardt ini gimana ya? Kata pengarang Riziro, dia ini emang walaupun kuat, OP, tapi secara mental dia lemah. Nah, ini nih, karakter paling nyebelin di akhir ini nih. Ampe ada satu chapter didedikasikan buat nih cewek nih. Padahal gak ada yang ini juga, gak ada yang suka dia. Ayo sih, tiga perampok muncul lagi di akhir ini. Loli tepot, iya. Nah, ini fight antara Garfield lawan Reinhardt. Jadi, Garfield ngajak Reinhardt duel, cuman ya kita tahulah hasilnya gimana. Udah jelas kok. Nah, ini orang tua Garfield akhirnya ketemu di sini, masih hidup. Makanya kaget, Garfield. Oke, ini. Kalian tahu siapa ini? Ada yang pada tahu siapa? Kayak mumi. Ini Archbishop of Wrath ya, kalau gak salah. Jadi, di secara alur, ini Archbishop of Wrath kemarahan. Kalau kemarin kan, si apa? Yang season 1 kan, Slot ya. Kemalasan. Si, apa? Si Beteljus Romani Conti. Ini namanya, lupa lagi siapa? Sirius kalau gak salah. Sirius. Dia juga pakai nama Romani Conti. Di belakang ininya. Di belakang apa? Di belakang namanya. Karena dia suka sama Beteljus. Makanya, ada teori kalau Sirius ini adalah tubuh dari ibunya Emilia. Bibinya Emilia. Siapa sih namanya, lupa lagi. Yang di season 2. Makanya, matanya sama. Rambutnya sama. Telinganya sama. Lawan ini ya. Sekte Penyihir. Jadi, Ak ini, kalau buat para fans seri Zero, ini Ak paling yang mereka kurang sukai. Dikarenakan di sini, hampir gak ada apa? Ya, shonen banget gitu. Bener-bener shonen banget. Jadi ya, shonen banget. Karena di sini perang besar-besaran antara Sekte Penyihir melawan seluruh Vaksi Ratu. Tiba-tiba mereka muncul aja gitu. Nah, ini nih. Yang Wong Anime paling tunggu nih. Pertarungan antara Subaru ngelawan ini nih. Ngelawan si apa? Siapa sih namanya? Ya, pokoknya si itulah. Si... Belengok. Regulus. Regulus. Lawan Regulus nih. Kalau misalkan dia lawan Reinhardt, mungkin gak... Kalau menurut ini, menurut ini ya, menurut pengarang Zero, kalau dia misalkan lawan Reinhardt, maka bakal terus seimbang. Kalau gak salah, kalau gak salah. Tapi Subaru berhasil ini, berhasil apa? Nemuin kelemahannya. Nah, ini... Nah, ini... Ray Arnaip atau siapa? Lupa lagi. Soalnya untuk apa? Untuk Uskup Agung Kerakusan ini ada tiga orang nih. Bukan cuma satu orang. Kekuatannya aneh-aneh semua nih. Ini Aku Bishop. Ini Uskup Agung. Jadi yang Wong Anime Suka ini salah satu... Apa? Salah satu unsur yang paling Wong Anime Suka dari Zero ini... Ke-OP-an, Ke-Overpower-an dari para antagonisnya itu gak ngotak semua. Dan Subaru, lemah gitu. Jadi dia ini ya, pada dasarnya... Gak... Gak bisa apa-apa. Mau gimana gitu. Orang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Dia cuma bisa mikir terus pakai kemampuan kembali dari kematiannya. Nah, ini nih salah satu kritik... Yang paling berat dari trailer ini adalah... Kita bisa melihat sedikit kalau... Apa? Kalau Reinhardt agak juling disini. Nah, agak juling disini. Berarti ada yang salah gitu sama animasinya gitu. Nah, ini lawan Sirius. Tapi kalau gak salah... Oke, ini disclaimer dulu ya. Wong Anime lupa nih. Disclaimer. Seharusnya di awal sih. Wong Anime tahu ini cuma berdasarkan web novel doang. Kalau light novel mungkin ada banyak beberapa atau mungkin banyak unsur yang diubah. Jadi ya, informasi yang Wong Anime tahu cuma berdasarkan web novel doang. Nah, di web novel pertarungan antara Emilia lawan Sirius pakai pedang itu kalau gak salah gak terlalu apa? Enggak tahu gak ada atau gak terlalu berkesan gitu? Nah, salah satu hal lainnya nih yang apa? Nah, salah satu hal lainnya yang dikritik dari trailer ini adalah disensornya Emerida Capella Lugunica. Ini akbishop of... Ini yang rath lupa lagi. Pokoknya uskup agung dosa yang lain ini yang bisa ngubah tubuhnya sesuka hati. Nah, ini nih yang paling repoti nih. Di antara semua. Soalnya dia bisa ngubah apa aja gitu. Seolah-olah gak ada batasan buat ngerubah apapun. Tubuhnya sendiri, tubuh orang lain. Bisa bikin naga. Bisa ngubah manusia jadi serangga. Louis Arneb kalau gak salah ini. Eh, Roy Alphard. Bukan Louis Arneb. Louis Arneb yang cewek. Roy Alphard ini yang laki-laki. Nah, ini salah satu... Salah satu kritik lainnya yang dilayangkan. Emilia katanya kena buff katanya. Kena buff gede-gedean. Kalian tahulah buffnya dimana lah. Di aset, di aset. Ya, kalau anime ya bercanda aja. Masalah Emilia kena buff ya. Karena dia remaja. Walaupun tidur di es selama 100 tahun. Tapi ya, remaja. Kena buff ya. Ja, ya, ya... liter di dair.